Halo guys kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan bahas tentang cara ngedown software yang terbaru AutoCAD yang 2024 udah rilis udah satu minggu kemarin lah ya udah rilisnya oke disini kita akan bikin tutorialnya cara ngedownloadnya dan apakah gratis atau gimana gitu ya atau 30 hari atau 15 hari atau 1 tahun kita akan lihat disini kita harus punya akun Autodesk dulu tentunya saya mendownloadnya resmi di web Autodesknya ya atau di perusahaan Autodesknya jadi buat kalian yang belum bikin akun Autodesknya nanti saya kasih linknya ya saya sudah bikin tutorial cara bikin akun Autodesknya ya bikin oke kita langsung disini kita ketik aja download Autodesk ya download Autodesk 2025 ya masih kaku saya sebutnya oke disini udah ada ya download Autodesk 2025 tinggal kita klik kanan kita buka link yang disini aja disini ada yang beritau kan ya 3 Autodesk free for 15 day maksudnya itu 15 hari ya gratis coba ya 15 hari oke kita langsung disini kita buka dulu download dulu biar kalian tahu disini apakah satu tahun apakah tadi disebutnya 15 hari atau satu bulan ya kita buktikan ini yang terbaru ya oke kita langsung disini kita klik disini kita akan masukkan emailnya yang sudah terdaftar ya atau akun Autodesk yang sudah terdaftar kita klik disini disini kita klik oke masukkan emailnya ya oke disini kita klik lagi disini masukkan apa passwordnya nanti akan ada kode di SMS ya jadi nomor HP kalian harus aktif ya oke udah muncul di SMS ya udah masuk ya aku udah masuk ke bagian sini kita go ke softwarenya oke disini kita akan cari apa kemarin itu ada yang nanya ya Pak bisa di bagian iPad apa lupa namanya ya seperti kayak Apple gitu apakah bisa tentu bisa aja ya bukan Windows aja yang bisa ya di sini ada ada formatnya ya kalian bisa pilih ya sesuai yang kalian butuhkan apa yang butuhkan soal dari laptop kalian bukan Windows aja dari sini ada ya ada iPad dan sebagainya Oke tinggal kalian pencet aja saya akan menggunakan Windows ya Oke disini kita langsung apa awal dao toketnya kita potret cara doa dao toketnya yang terbaru kita go produk nah disini 2025 ya tentunya Windows saya ya terus bahasanya Inggris tinggal kita install ACC tinggal tunggu disini emang sedikit lemot saya webnya ya guys jadi mau dimalumin jadi kita kita apa CTR jet nah disini seperti ini ya biar takutnya kelamaan nanti saya akan dipercepatin aja ya seperti itu ya Oke udah selesai ya downloadnya tinggal kita buka download nah disini udah ada ya ini file buat mengapa buat nanti sensor ke komputernya file-nya disini kita klik kanan ke bagian Open ada ini ya guys ya Oke tinggal kita lanjut saya kaget barusan adanya sedikit terganggu kali Oke tunggu tunggu ya prosesnya kalau lama nanti saya cepetin juga ya biar enggak terlalu boring Oke tinggal kalau udah tinggal kita install disini tinggal tunggu prosesnya sampai selesai ya kalau lama saya akan cepetin aja oke udah selesai disini harus di reset dulu ya guys ya jadi kita akan disini kita akan matiin dulu ini ya kita apa kita Oke udah selesai ya di resetnya jadi di reset dulu baru tinggal kita akan buka coba auto ke-2025 nya kita open kita repes dulu ya guys lumayan ini software-software berat ya guys ya harus saya juga harus di update ininya apa RAM nya oke oke disini kita terus auto ke-2025 yang ini ya kita klik oke jadi eh apa istilahnya kalau baru atau kalau lama kalau baru di install AutoCAD biasanya dia akan muncul masukkan tiga apa nomor seri atau masukkan email ya kalau kalau saya udah otomatis karena udah terhubung ada autodesk desktopnya ininya ya autodesk SS nya udah masuk saya jadi udah otomatis udah masuk ini email sayanya udah masuk bisa dilihat ya di kiri nah kalau kalian belum masuk akun 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 itunya apa akun autodesk nya kalian masukin disini ya masukin disini 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 udah ada nama saya dan email saya seperti itu ya jadi udah masuk nah untuk pertanyaannya ini berapa hari lah ini ini satu tahun ya kalau masih seperti ini satu tahun tapi harus sambil online ya bukanya nah kalau nggak sambil online berapa tadi kan udah diperjelas ya kalau nggak sambil online itu dia 15 hari ya gratisnya 15 hari jadi harus online terus tiap kali membuka AutoCAD nya harus online oke seperti itu ya jadi coba kita akan new kita buka oke tampilnya seperti ini aja ya sama aja ya tidak ada yang berubah dan sebagainya nanti saya akan cara setting terbarunya di AutoCAD 2004 nya nanti kita cari apa perbedaannya yang terbaru ini dan yang lama ini oke sampai jumpa kembali guys semoga mempunyai videonya sampai jumpa kembali selamat menikmati Terima kasih.